Jika kalian menemukan soal seperti ini yang harus kalian lakukan, memasukkan terlebih dahulu nilai x-nya ke dalam persamaan. Berarti akar pangkat 3, infinit pangkat 3 ditambah dengan 6 kali infinit kuadrat. Ini dikurang dengan infinit. Ini akan menjadikan hasil infinit, berarti hasilnya akhir infinit min infinit. Nah, infinit min infinit itu tidak terdemisi, berarti dengan cara ini kita tidak mendapatkan solusinya. Oke, kita harus menggunakan cara lain. Kita lihat di soal terdapat akar. Nah, kita buat dulu biar akarnya ini hilang, dengan cara mengkalikan sesamanya, dengan cara seperti ini. Rumus A pangkat 3 dikurang dengan B pangkat 3, sama dengan. Kenapa pangkat 3? Karena di soal terdapat akar pangkat 3. Untuk menghilangkan akarnya, kita harus mempangkatkannya dengan 3. Berarti, ini A min B dikali dengan A kuadrat ditambah AB ditambah dengan B kuadrat. Seperti ini. Nah, berarti limit dari X infinit. Oke. Ini kita buat dulu X-nya ini menjadi akar ya. Berarti, soalnya nanti jadi akar pangkat 3, X pangkat 3 ditambah dengan 6 X kuadrat, dikurang dengan akar pangkat 3, X pangkat 3. Seperti ini. Oke. Berarti, akar pangkat 3, X pangkat 3 dikali dengan, eh sorry, ditambah dengan 6 X kuadrat, dikurang dengan akar X pangkat 3. Ini akar pangkat 3. Dikali dengan, A kuadrat berarti, akar pangkat 3 dari X pangkat 3 ditambah 6 X kuadrat. Ini kuadrat. Ditambah dengan akar X pangkat 3 ditambah 6 X kuadrat, dikali dengan X pangkat 3. Ditambah dengan akar pangkat 3, ini jangan lupa ini pangkat 3, X pangkat 3. Seperti ini. Ini kuadrat. Dibagi dengan, sama seperti atasnya, berarti akar pangkat 3, X pangkat 3, tambah 6 X kuadrat, kuadrat. Seperti ini. Ditambah seterusnya. Sama seperti yang di atasnya. Nah, ini kita kalikan, maka menjadi A pangkat 3 min B pangkat 3. Berarti, membuat, akar hilang. Berarti limit X mendekati infinit, menjadi, X pangkat 3 ditambah 6 X kuadrat, dikurang X pangkat 3. Dibagi, akar pangkat 3, X pangkat 3, ini kita kali saja kuadratnya. Berarti jadi X pangkat 6, ditambah 12 X pangkat 5, tambah 36 X pangkat 4. ditambah dengan akar, akar dari X pangkat 6, ditambah 6 X kuadrat, ditambah 6 X. Ditambah lagi dengan X pangkat 3, X pangkat 6. Ini pangkat 3 ya. Nah, seperti ini. Ini bisa dicoret, X pangkat 3 dengan min X pangkat 3, kita bisa coret. Oke. Ini kita kali dengan, 1 per X kuadrat, per 1 per X kuadrat. Kenapa? Kita ingin menghilangkan, X yang di bawahnya, hingga menyisakan, hingga menyisakan X terbesar. Nah, X terbesar di bawah, X terbesarnya adalah, X pangkat 6. Berarti, 1 per X kuadrat itu, jika dimasukkan ke dalam, akar pangkat 3, sama saja seperti, 1 per X pangkat 6. Oke. Berarti ini menjadi, limit, X infinit, X 6, X kuadrat, dikali dengan 1 per X kuadrat, akan menghasilkan 6. Dibagi dengan, akar dari, X pangkat 6, diper X pangkat 6, ditambah 12, sorry, 12 X pangkat 5, diper X pangkat 6, seperti ini, ditambah 36 X pangkat 4, diper X pangkat 6, ditambah, angkar pangkat 3, ini juga, ini angkar pangkat 3, X pangkat 6, dibagi dengan X pangkat 6, ditambah 6 X pangkat 2, diper X pangkat 6, ditambah 6 X, dibagi dengan X pangkat 6. seperti ini ditambah dengan akar pangkat 3 x pangkat 6 dibagi dengan x pangkat 6 nah, berapapun yang dibagi dengan limit akan menghasilkan 0 misalnya yang 12 x pangkat 5 ini berarti kan 12 dibagi dengan x jika kita masukkan x-nya infinit 12 dibagi infinit, berarti ini 0 ini juga 0 ini juga 0 ini juga 0 menyesahkan berarti 6 dibagi dengan x pangkat 6 dibagi x pangkat 6 jadi 1, berarti akar pangkat 3 dari 1 ditambah akar pangkat 3 dari 1 ditambah juga dengan akar pangkat 3 dari 1 menghasilkan berarti 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2 ini adalah hasil akhirnya kita akan bertemu lagi di soal berikutnya